Masih dengan kasus yang sama, sidang kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku Batanghari dengan agenda eksepsi dari terdakwa terus berlanjut di pengadilan Tidikor pada pengadilan Negeri Jambi. Mantan kandis kesehatan Batanghari tidak bisa menghadiri persidangan dikarenakan kondisi terdakwa mengalami gangguan kesehatan. Mudah-mudahan cepat sembuh lah ya. Ini dia pantauan Bang Jek. Mantan kandis kesehatan Batanghari Elvieni tidak dapat menghadiri persidangan dengan agenda eksepsi di pengadilan Tidikor Pengadilan Negeri Jambi pada 8 Desember 2022. Ketidakhadiran terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa mengalami gangguan kesehatan. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Yandri Roni serta dua hakim anggota, hakim Yovistian dan hakim Bernat Pencahitan. Terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta majelis hakim menunda pembacaan eksepsi terdakwa dikarenakan kondisi kesehatan terdakwa dalam keadaan kurang baik dan sedang dalam proses perawatan. Tim penasihat hukum terdakwa Vivian Elsa membenarkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kesehatan yang sudah lama diderita terdakwa dan menyebabkan nyeri hebat sehingga membutuhkan proses perawatan lebih lanjut. Yang selalu masuk, yang memang sudah punya rewaya sanggup yang operasinya sudah dikarenakan dikarenakan yang dikarenakan, ada sakit hernia yang diderita oleh Dr. Envi dan itu yang sering nyeri. Jadi pada saat tadi-tadi dilihat oleh perawat, perakas, dan sudah perhormatan juga dengan CPU menyatakan bahwa memang Dr. Envi tidak siap untuk menghadiri persidangan karena dalam keadaan sakit.